Nah kita akan bahas gejalanya dulu ya Gejalanya tersebut apa? Dari tadi kita gak bahas gejalanya ya Apa sih neuropathy diabeticum itu? Jadi neuropathy diabetic itu adalah Kerusakan saraf yang diakibatkan karena diabetes Jadi ya tidak secara langsung gula darah merusak sarafnya tidak Tetapi gula darah yang tinggi pada seseorang itu dapat merusak pembuluh darah Jadi kalau pembuluh darahnya rusak Maka ya nanti aliran darahnya pun Kemudian penyampaian nutrisi, oksigen kepada sel itu akan terganggu Dan sel akan mengakibatkan kurang pasokan energi, nutrisi, dan kebutuhan untuk metabolismenya Sehingga sel akan cederah Dan yang paling awal dirasakan adalah gejalanya kesemutan Kesemutan dulu awalnya ya Kesemutan Jadi kesemutan itu tanda bahwa sel-sel sarap tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup Itu kan bisa terjadi pada yang kita bahas beberapa pekan lalu ya Bahwa kesemutan itu diakibatkan salah satunya karena gangguan aliran darah Tapi tidak semuanya kesemutan itu akan diabetes ya? Ya tidak, kan seperti yang pekan lalu kita bahas Bahwa seseorang jika ada bagian tubuhnya itu kejepit, tertekan dalam waktu tertentu Maka akan kesemutan Ya karena aliran darah disitu tidak lancar Nah kalau tadi kan akibat tekanan Kalau yang kesemutan yang sering kita dapatkan sehari-hari itu Misalkan duduk bersilah lama, jongkok lama, atau mungkin ada posisi tubuh tertentu Nah itu bisa terjadi kesemutan tapi itu diakibatkan karena tekanan dari luar Tapi kalau yang pada neuropati diabetik ini adalah gangguan oksigennya itu, supply oksigennya karena itu rusaknya jalannya Jadi rusaknya dinding pembuluh darah gitu Jadi bukan karena tekanan dari luar Jadi kalau tekanan dari luar ya kita berubah posisi sudah selesai Aliran darahnya lancar kembali, kesemutannya hilang Tetapi kalau yang neuropati diabetik ini ya walaupun kita ganti-ganti posisi kayak gimana pun Tetap ya Tetap kesemutannya itu ya ada begitu Dan itu yang paling awal, paling ringan komplikasi dari diabetik adalah kesemutan Dan kalau kemudian itu tidak diindahkan, kemudian tidak dikelola, segera berobat yang intensif ya Maka tadinya kesemutan maka akan kemudian jadi alat mati rasa Dan nanti lama-lama juga akan sensor sarafnya tidak lagi bekerja Sehingga orang dengan diabetes yang sudah parah itu bisa saja kakinya luka pun tidak terasa apa-apa Tertusuk paku pun ya tidak menyeri Jadi seperti orang sakti gitu ya Seperti orang sakti memang Padahal bukan karena sakti, tetapi karena sarafnya tidak berfungsi Jadi kalau bersyukurlah Bang Yes kalau nginjak duri kok masih sakit, oh berarti sarafnya bagus Jadi tidak boleh iri ya kalau ada orang yang nginjak peling, wah saya kuat, jangan iri Jadi kalau, ya subhanallah dari, coba Bang Yes, kalau kita menginjak sesuatu yang tajam, duri atau apalah begitu Antara nginjak dengan kemudian bilang, aduh itunya berapa detik jaraknya itu Kan sangat singkat dan sangat bersamaan bahkan Nah itulah kecepatan saraf Kadang belum kekenceng, ada aduh di luar Itu, ya itulah salah satu kalau kita misalkan mempelajari tubuh kita itu semakin detil, semakin ketemu Ada yang nyiptakan gitu lah Maka kita akan ketemu syukur yang luar biasa dan tak ternilai Dan mungkin setiap orang akan merasa kaya sudah lah begitu Walaupun tidak punya apa-apa begitu Hanya dengan kita merenungi satu fungsi tubuh saja begitu Ya bagaimana coba, kaki kita yang tertusuk beling gitu ya Kemudian pita suara bilang aduh, kemudian reaksi tubuh juga kemudian sampai menghindar Itu kan perlu tenaga dan koordinasi otot yang luar biasa Bisa refleks semuanya, bisa bersamaan begitu Tubuhnya langsung mungkin loncat Atau mungkin langsung jantung berdebar Ya fungsi tubuh bekerja dalam waktu yang bersamaan Semua fungsi tubuh Bayangkan, dengan merenungi itu saja kita ya sudah Tidak mungkin ini tidak ada yang menciptakan yang maha pencipta Begitu lah Jadi kita ketemu lagi Dapat lagi cara bersyukur